Sampai yang kudu siap-siap Sopo ngerti Romadun terakhirmu Lo ini sama nih Sok nganggep ngunuh itu Mesti ibadahnya api Gak mungkin Romadun disiasiakan Karena menganggap Bahwa ini Romadun terakhir Mesti ibadahnya api Karena itu para jamaah Sisa Romadun yang tinggal berapa hari Jangan sampai kita gagal Karena menjalani proses ini Ada yang gagal loh ya Kalau tahap awal biasanya Masih banyak yang lulus Enteng soalnya Tahap awal itu mergok Wayai rohmah Wayai kasih sayangnya Semangat-semangatnya ibadah Semangat Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladhi Akramana Bishahri Ramadhan Wa anzala Fihi Al-Quran Hudan Linnasi Wabayyinatim Minal Huda Wal Furqan Asyadu Asyadu An la ilaha illallahu Wahdahu La syarikalah Al-Malikul Manan Wa asyadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Sahibul Muajizati Walbayyan Allahumma Shalli Wasallim Wabarik Ala Man Uhia Al-Quran Sayyidina Wa maulana Muhammadin Ladhi Kana Khulukuhu Al-Quran Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ladhi Natamassaku Bil Al-Quran Subhanaka La ilmalana Illama Allamtana Innaka Antal Alimul Hakim Rabbi Syurahli Sadiri Wayassirli Amri Wahlul Uqdatam Billisani Yafqahu Qawli Waj'alli Waziram Min Ahli Rabbana Ftah Baynana Wabayna Qawmina Bil Hakki Wa Anta Khairul Fatihin Allahumma Innaka Afu Karim Tuhib Al-Afwa Fa'fu Anna Ya Karim Amma Ba'du Saadat Al-Qurama Masyayikh Al-A'izzak Para Alim Para Bapak Kiai Hadir Guru saya Kia Haji Suratin Abbas Segenap Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdotul Ulama Kecamatan Panceng Yang berkesempatan Hadir Masyayikh Asatid Para Sesepuh Dan Bini Sepuh Yang Dimuliakan Yang Kita Taklimkan Pejabat Pemerintah Dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pak Kapolsek Bersama Para Anggota Yang Kita Hormati Bapak Kepala Desa Para Perangkat Desa BPD LPMD Babinsa Babinkam Tipmas Dan Tokoh Tokoh Masyarakat Rekan Rekan Panitia Sahabat Sahabat Gerakan Pemuda Ansor Sahabat Sahabat Banser Yang Kita Banggakan Bapak Bapak Ibu Ibu Adik Adik Para Jamaah Bi'aunillah Wa kifayatihi Azzawajallah Kita Dapat Sama-sama Khaldir Bersilaturrahim Berkumpul Di malam Yang Baik Pada Bulan Yang Baik Di tempat Yang Baik Kita Ikuti Acara Yang Baik Mudah-mudahan Majelis ini Mampu Mengantarkan Kita Untuk Benar-benar Menjadi Orang Yang Baik Bisa Bisa Menjalani Kehidupan Ini Dengan Baik Dikaruniai Iman Takwa Dan Akhlak Yang Baik Bisa Menjalankan Ibadah Dengan Baik Sehingga Saatnya Nanti Kita Mati Dalam Keadaan Baik Di alam Barzah Kita Juga Ditempatkan Di tempat Yang Baik Di akhirat Nanti Kita Dihimpun Bersama Orang Orang Baik Kita Dihisap Dengan Hisap Yang Baik Dan Tentu Muaranya Kita Akan Ditempatkan Di Surga Tempat Yang Paling Baik Karenanya Jangan Hanya Sekedar Baik Jangan Hanya Lumayan Baik Apalagi Pura-pura Baik Atau Malah Baik Tapi Kita Harus Selalu Berusaha Agar Lebih Baik Supaya Menjadi Pribadi Yang Ter Baik Wes Gak Kata-kata Gak Gampang Makanya Larang Bisa Kepingin Murah Mudin Mudewi Kanceramah Rumah Rumah Di Rumah 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 Ramadan ini adalah cara Allah untuk mencetak kita agar menjadi orang baik Ramadan itu bulan daurah bulan tarbiyah sekaligus bulan riadah ngerti takkah orang banyak bahasa soalnya aku tas nyawang ini seorang nilai anjingnya orang banyak ayu-ayu cuma aku tas tekoy langsung seret wah ayu-ayu cuma oon woy nang cepet ngomong woy atik sungkuk-sungkuk ayu-ayu terimung ini di Bucu Negoro romantan ini proses saya sering gambarkan kalau kalau romantan itu ibarat kawah condro di muka kalau dalam pewayangan lahir gadut kocok jenengnya asli ini kan bambang tetukok itu dipleset kalau orang dagang yang orang payu tetukok yang tuku orang tuku orang tuku orang tuku orang tuku anaknya gadut kocok kalau Dewi Arimbi Dewi Arimbi Dewi Raseksa malun dua anak ya wujud buto jenengnya tetukok buto ini itu simbol orang yang elek orang jenengnya buto itu tergantung sebuti orang tuku rupanya elek bentuknya elek kelakuan elek orang banyu tengah yang durung ramadhan buto kabe 11 bulan di luar ramadhan buto kabe ayo jujur saya tak tako jawaban banyu tengah di luar ramadhan api ambil elek akan di akan di leibadah karena gak genah akan di ngaji karena TV akan di moco koran karena rasan rasan akan di poso karena doso akan di toat karena maksiat buto makanya tetuk ini terus di cenol kalau bertara naroda cemplung kawah cendro di muka godok minggu berkutuk 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 cemplung kawah cendro di muka Allah berupa ramadhan digodok berkutuk 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 hilang wujud rasak so muncul jadi satrio gung binatoro gagah prakoso jajuluk raden gadot kocok ini dipleset nombor are gadot kocok gagal total kok yang cocok jadi raden gadot kocok wanteng sakti mabur barang harapannya metu kawah cendro di muka ramadhan ini oh jambalik dari buta mana sampai kudus dari satrio makanya sering tak gambar sak gureng ramadhan itu ular ular itu simbol kewan seng leh mangkun nanti yang rusak mangkun gudong yang rencem rencem mangkun tanduran gering mangkun buah bosok mangkun untumu ya untuk kuga anjini ular mulanya lihat uang tukang rusak itu biasanya di luk ular banyak tengah mereka tidak kata ular teka uang tukang tukang resek tukang lebur ramadhan itu menghentung menghentung tidak makan tidak menghentung menang cuma gila-gila luk dikit 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 tarawah ikhtikaf mau kur'an menghentung saya tidak tahu orang yang raben karena ada awan-awan bujumu menyedak-nyedak bu semparan menghentung blok menghentung terunjangan matuh itu menghentung tidak wujud ular mana jadi kubu wapi kabeh seneng manggone yuk api tidak gelap manggone yang kotor-kotor kubu ada kubu yang peceren ada manggone yang kuntum bunga pangan aneh halal lantai iba sari-sari kembang mulanya banyak tengah sayangi dari hari ramadhan ini tidak dati kubu yang dati garangan alhamdulillah garangan ini gaya gambaran mana yang mengajikan orang tidak cerdas yang kudu tiga gambaran yang ini sama cerdas jadi menteri minimal jadi pencerama segera ramadhan ini banyak tengah kayak gabah ada gabah ya ada gabuk ini kalau tidak terima itu tidak ada gabuk tidak mentes sebelas ibadah saya tidak mentes sebelas sholat gabuk tahajud tidak 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 padahal bengio tangi ngelilir tapi gak tahajud apa nguyo mari nguyo lu turu mana ya Allah berarti kini gak usum cewo ya lu mari nguyo yang turu mana ayo ayo kepet gila nih kepet di sana ya cewo si yang mari cewo baru turu gak katakan ya si praktis leboni coro kapok itu gak gabuk tahajud jauh orang jarang gak pun doha ya enggak rawat kobliah baktiyah ya enggak itu gabuk bahkan kadang-kadang sholat fardu dinyang are are model sholat fardu yang seharusnya sehari lima kali dijadikan lima hari sekali seneng ane ropelan sholat fardu subhi wadduhri wal asri wal maghribi wal isyai o blosan lillahi ta'ala jadi langsung 25 Allahu akbar berberberberber rukuk yang bisa dengan lima entul jendit entul jendit entul salam langsung gobek yang lima gobek 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 anjanya are kucuk poso ya gabuk lihannya romantun seneng kemis ya enggak rejep tiga kesempatan syakwulan ya enggak ayam ulbit dino-dino pote dino-dino padang bulan tanggal 13 14 15 tiap bulan komariah kan disunahkan puasa yang enggak menunggu gak poso padahal kiai itu yang kiai ya kemana dapuramu gabuk mau cokor aneh gabuk biasanya di luar ramadun sedino 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 belas lagi ramadun lewat pitula sedino selesai katamping piro belas kok kok izin jawab ini gabuk zikir gabuk sodakoh gabuk kadang bulan ramadun peluang emas untuk meraih pahala besar dikai kesempatan juga dimanfaat ayo bu zaman misalnya ramadun itu duit 1 juta terus kesempatan santunan yatim duitmu itu dikai santunan yatim sama kaya tuku kelambi misalnya gabuk gabuk lu kadang kadang ada orang ngamen ngajir ngarepe lawang sik tas ngunek jreng pray banyut banyut tengah banyut tengah makanya mereka aman kapan nombok obrai terus makanya terus gabas yang ngeleng regane kan murah diproses dilep di seleb di seleb di seleb beras beras bersih putih api, regane muda larang jadi remandu ini proses gak ngelarang regane sampai makanya ada di gabah ada 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 ya wis di pepe di resi'i di wadai karung di gowon yang seleb dilebok ya melebu tapi meletik metu mana liane gelom di proses tidak ini meletik metu mana orang banyu tengah dikei kesempatan urib ini wulan ramadhan melebu wulan ramadhan liane meletik metu gelom di proses liane doposo orang laneng lawan-lawan warung rawan rong piring es teh telung gelas gabah dablek liane bengi tarawih di mas didi ini malah berangkat karauke agak 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 gabah dablek gabah sampai dilebok noselep meletik metu ya ditutuli ayam ini dablek dablek akhirnya ditutuli gerandong nah ini ayat yang dibaca tadi la'allakum tat-takun Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad supaya kalau samanku jadi takwa takwa itu posisi paling bergensi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ada berita A1 bukan berita huwak huwak A1 kuluangsal bocoran saking gusti Allah lewat WA wawasan Al-Quran Al-Quran itu kan kabar kekau gusti Allah wawasan 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 banyu tengah ini kata di muliakno kabe hambe gusyawa kata dilebukno suwargo kabe hambe gusyawa sing gelem onok tas gak gelem maka kata dilebukno suwargo enggak gelem sara te cuma kondati wang takwa itu suwargo niku u'idat lilmut takin menonton embo gak nyawa menung saya makhluk istimewa seje karulian ini kita sampai nonton punti-punti umpama perusahaan menung saya produk unggulan paling hebat kusyawa gak makhluk jenengi malaikat malaikat itu wapi tak kata walaik malaikat terus kusyawa gak makhluk jenengi syetan setan elek kata wapi syetan terus kusyawa gak makhluk jenengi kewan kewan itu dibagi luruh an'am linduk kitab-kitab dimaknani rumangkang binatang ternak gak ganggu gak gak ganggu cuma fokusnya itu sahwat nafsu sahwat nafsu sahwat nafsu jadi yang dipikir itu cuma panganan rabinan panganan rabinan binatang ternak itu disimpul wadus wadus agak ganggu cuma itu yang dipikir sahwat nafsu sahwat nafsu panganan rabinan panganan rabinan sekelompok si jeneng satu galak binatang buas wah ini suka melukai ini disimpul asu jadi ada malaikat ada setan ada pedus ada asu keempat empatnya ini ngelompok jadi menungso jadi menungso ini kolaborasi antara malaikat setan binatang ternak binatang buas sama mau meneng oh ngelompok gak apa-apa ngelompok sing gaul terpesona nyawang aku enak sing batin gak bodo ya karupoto ini ya jelas gantengan nasli ini ini gak tau mau malah ngerundel sampai soalnya akeh sing batin aku di batin kerasa kerasa ngontong goni ngomong GR ngontong nikit mari traweh khawatir gauman ngarep ngeven ada gak ngaku ngapun ngapun nah malaikat hobi ini kebahagiaan kepuasannya keparek di Allah bahagia makanya uang ini terpaksa mati unsur malaikat pas keparek di Allah bahagia semangat tahajud seneng nikmat bahagia mati malaikat ngaji ngaji masih suwe kate kesel seneng soalnya ngaji posisi keparek di gusi Allah jadi pemangat ngaji ini tempat mati unsur malaikat masjid dibangun nangisuk nyumbang rong puluh juta seke juta legoh seneng mati unsur malaikat setan itu kebahagiaan kepuasanya kalau bisa menggoda dan menyesatkan uang ini tempat mentuh setan seneng nguduh nyasarno lah waduh waduh kepuasanya kebahagiaan itu pokoknya ya kalau terpenuhi makanan dan rabinan tadi pokok urusan perut dan sedikit di bawah perut itu waduh yang penting perut kenyang bawah perut tegang waduh terus asuh itu kebahagiaan kepuasanya kalau bisa melukai pihak lain mulanya ada wang seneng aneh ngelarak hati biasanya di wadah oh asuh duduk itu asuh gak salah wang di wadah asuh gak salah soalnya menung saya yang mengandung banter soalnya menung saya yang mengandung diwadah diwadah asuh ada wang yang dipikir cuma panganan biasanya diwadah apa aduh ada wang sukanya menggoda menyesatkan setan ada wang yang nyung diwadah mikir ibadah karo konco karo dulur karo tonggo karo sopo-sopo wapi nyeneng ini biasanya diarani malaikat kau bukan lagi manusia kau bagaikan malaikat tak bersayap tak bersayap lah orang itu dikendunya yang digedek sifatnya wadah yang dipikir panganan rabinan panganan rabinan cuma mikir weteng karo ini sore weteng itu itu berarti gedek sifatnya wadah lho orang itu meneng akhirat rupanya yang malah rupa wujud wujud soalnya tidak punya kelakuan ya ayo sama lihat kitab ini dikendunya kiai ngaji itu akhirat orang itu dikumpul wujud 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 babi apa apa ya tidak punya kelakuan ya kalau istri yang suka menyakitkan hati suami itu mending akhirat dah 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 celeng awa e awa khimar aneh suami yang suka menyakitkan hati istri aku gurung tahu kurungu keterangan gurung tahu kurungu keterangan yor hayo nyampe gurung tahu kurungu keterangan 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 itu untuk kelakuan itu orang yang senangannya ngudu nyasarno ngudu nyasarno ini kelakuan itu setan yang di rumah ini akhirat rupanya rupa ada yang lakukan itu sama ada yang lakukan Riyadu Salih ini kalau ada keterangan orang akhirat itu untungnya siji ya sejak gunung ukut untungnya siji ya sejak gunung ukut padahal untung itu telung pulau loro untungnya coknya telung pulau loro gunungnya cangkem itu sepiro maka itu gak percaya apa itu hadis umpah mau daif, daif, daif hadis maka saya mandi cangkem di bangganya hadis, daif halo pokoknya yang di dunia yang digedeknya sifatnya setan mending itu akhirnya dikumpul karena mergur rupa nih podo dikumpul karena setan yang tidak merokok ya Allah ya Allah uang yang di dunia yang nyawannya hablu minallah sip hablu minan nas stop wah ini berarti ngeramut sifatnya malaikat menindu akhirat rupanya ya kaya malaikat dikumpul karuboro malaikat malah derajatnya dukur menungso timbang malaikat kok iso? iya soalnya menungso iso dueni sifatnya malaikat iku butuh perjuangan berat kutu ngalah no sifatnya setan ngalah no sifatnya binatang ternak dus mau ngalah no sifatnya binatang buas asu mau butuh perjuangan berat halnya malaikat wajar dong kalau gak pernah salah gak pernah dosa gak pernah maksiat gak pernah melakukan pelanggaran emang malaikat gak punya nafsu lene menungso nangisok dueni sifat malaikat itu butuh perjuangan berat sehingga besok di syurga derajatnya lebih tinggi daripada malaikat malaikat itu meninduk suargo jadi pelayani menungso eh amin rungok nanya meni be-e sampe yang sido nang suargo be-e sido lu ya ya moga-moga sido kehidupan suargo itu kehidupan ala malaikat kayaknya kok gak percaya ya padahal ya padahal tau meronoknya cuma kan aku yuk rungu keterangan pas ngaji pas moco kitab mulanya tak sampe nanggitmu pengceramah yuk keren jeplak enak dasar nih cuma sakingannya dalilnya katik tak wocok pertimbangannya pertama gak apal menengok sih kedua ya nonton-nonton yang diceramah yuk ceramah dikone pondok pesantren aku apa ceramah dikone pondok pesantren yuk tak wapal nosek dalilnya aneh ceramah dikarep jemburis jemburis kesewen diwacanung selangsung kayak mateng yuk diwacanung saman yuk garuh saman gak ngerti langsung dikake mateng makanya roto-roto kaya-kaya NO kaya-kaya 10 kaya-kaya top ngaji gak kakean dalil langsung mateng pengen dalilnya yuk nang ngepondok tak wacanung kitab tak buka anggap aku gak bisa ngaji tapi ada guruku guruku pinter ngaji orang arang-arang ngaji ngebiyan arang-arang tapi pinter gak pinter gak jadi kiyahi blok sembarangan kehidupan di syurga itu kehidupan ala malaikat rungok nah malaikat itu gak turu makanya meninduk suarga gak acara turu suarga ngantuk ya enggak anggap ya enggak 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 suarga anggap manggap enggak 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 ngomong enggak aku enggak mendukur masih ngaji sampai manggap aku enggak 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 masih ngemii ya gitu tutup pono ibu karena kemput-kemput kok bisa diler timbangannya anak nangis dia masih ngomong-ngomong tutup pono siapa ngomong matanya mau itu salahnya sih ngetoknya kok nyalahnya mataku ngomong aku ceramah diongkong sampai merrrrm terus menengah dan kapolsek pengen tentennya enggak apa-apa malaikat itu enggak turu makanya suargo juga enggak acara turu ngantuk enggak sehingga uang suargo ngerasa non nikmat terus sedetik pun enggak ada jeda gak ada istirahat gak ada mandek nikmat terus makin nikmat makin nikmat tambah nikmat makin nikmat tambah nikmat terus soalnya gak ada mandek gak ada lain yang sama ngerasa non nikmat kaya pun untuk nyolah sama tinggal turu tak pedo tanik mati itu suargo gak ada turu sebaliknya yung uno untuk nerokok yuk kadung ngerasano sikso yuk saklawasi terus disikso tambah lorok tambah legrek tambah nyenyek tanpa jeda seperempat detik pun gak ada istirahat nyonyor saklawasi makanya gak esok kata cerita mbak koncoy untuk nerokok ya apa bro mau rasanya bro aku kok ketokon didak-idak malaikat mbak yuk aku keturun mau no untuk nerokok kok keturun nyonyor saklawasi eh ya Allah malaikat itu gak ada yang buang air besar gak ada malaikat berak sama tau kerenu ada malaikat jibril ngising makanya di suargo gak ada acara ngising gak ada ngoyoh ya enggak malaikat itu gak ngoyoh kerenu malaikat izro elanyanganyangan kata nyabut nyawa malaikat asido makanya di suargo gak ada acara ngoyoh gak ada padahal yang makan terus ngomong terus nikmat seker terus langisinya apa metu dati keringet ambune wangi tapi sorry bro di surga gak disediakan wc umum menanggele kehidupan di surga seperti itu nah ini nikmat hakiki nikmat sejati diceritaino ini sama encik kepingin mala ainun ruat wala udhunun sami'at wala khatur fiql bil bashar itu gak pernah terlihat oleh mata gak pernah terdengar oleh telinga bahkan gak pernah terlintas di hati manusia saking nikmatnya yang jelas yuk tambahinak 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 terus nah ini dunia ya kondok dunia ku cuma enak kaitanetak kamuflase fatah murgana bahasa quran maja ul gurur kesenangan yang menipu seneng kaitanetak tambahinak tambahinak enak kaitanetak tambahinak 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 ini nikmat dunia seneng kelambio kaitanetak sedino rong dino seminggu rong minggu tambahinak ditunggulan jadi gombal mukiyo disana belenger enak emangan kaitanetak sendokan pertama kedua yang ditunggulan wena terus nombok tambahinak sepuluh piring piring pemanah sakit piring jadi mau balik metu saususususmu enak emangan satin dengan saksunduk rong sunduk kaitanetak tutupnya petang puluh sunduk enak kumpul buju untuk nomboknya sakserong seriku tutupnya apa sepuluh jam setengah yang siap lemimu bisa merotoli dengkulmu beda di akhirat itu tambah seneng tambah seneng tambah seneng tambah enak tambah enak tambah enak tambah kuat tambah gagah keadik tua noooom keadik keadik ngangguk tua itu tambah hayu tambah sehat tambah sip tambah hayu tambah sehat tambah joss keadik tua ini kalian itu yang diperlukan ganteng wang lanang ganteng gagah paling yang umur rung puluh itu sekit lima di atas 60 tahun tebal wang lanang wawah karepeyono tapi tenaga wawah gak iso masih yang nguntal banyak petolegur wawah tetep gak iso wawah ada hayu cuma kir-kir si hayu ini ada monger 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 dijejeri malah monger sehingga 6-6 jadik sombong-sombong jadik mlete-mlete gagah monger tua kan gawah yang untung memotol dewe-dwe wawah wawah ayu ini ayu ini umur lima setuh petang puluh saudara itu itu anggap jadi baru 6-6 tak ada kemayu yang tak ada dia sampai 6-6 sembarangan sehingga si 6-6 di sawang yang di lu meng muri disawang medeni wong ayo noleo nelok lah ayo kayak itu musikku meneh dadimu iya wos ngonekut melaku wos ekeh-keh kulit wos mengkeret gigi ompong pipi kempong dodo kari tenggeretok ngelembreh kewer-kewer masih ya di ngoni bihan yang paling ngapik paling larangnya tetep main brosot lewes ngono itu ngono yang digerayangi temennya itu brosot wisannya wangkaneo aku lagi gaya gambaran rungok eno tah pengelembreh keumur sanggi sore rung puluh tahun ini cara di gerebutan wong agak cara bal masih digayai main sepak bola bal sito gerebutan wong rolikur wuh sadu-saduan selorong-selorongan rebutan bal siji wong rolikur di rewangi cedera Muhammad Salah cedera Dhani Carvajal cedera ramos juga popong yang meteng ini rebutan bal siji nanti wong itu wong itu wong itu wong umur 10 tahun wong bales 3 man sepak bola tapi kalau umur 10 tahun berubah menjadi bal voli misalnya ngerebut dari wong rolas misalnya 10 tahun kembali menjadi bal pimpong dari wong Biro wong Loro paling agak papat yang mainnya ganda tapi 10 tahun berubah menjadi bal golep dari wong sito itu yang main di tempat tiyam waduh bal hilang gak ngurus hilang yowis gak ada bal meneh ini harus golep ini golep wes wes oke oke aku ngerti karepe ngajak terus kan tapi tolong kalau di rumah saya gak melunyang ini juga kayaknya cangkem kalau di rumah ya sepuranya kasar gak cangkem-cangkem cara ini kan cocok kehidupan di syurga kayak malaikat malaikat itu gak makan gak ngombe gak kumpul buju gak kumpul buju di pikir waduh 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 malaikat itu gak makan gak ngombe gak rapi nah waduh nah waduh ini loh ramadhan ini sama dikongkong macak model malaikat mending akhirat cek kumpul kalau malaikat paham paham malaikat itu gak makan makanya ulan ramadhan ini masih ada panganan paham sampaian dewa resmi halal gak boleh dipangan malaikat paham malaikat itu gak ngombe mau gak jelas orang penting ini masih ada kok kari yang gak ngarep orang penting coba gak penting dong song nombori tembok waduh 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 malaikat itu gak ngombe makanya ulan ramadhan ini masih ada minuman seger lezat nikmat kalau dia mabuh malaikat waduh waduh malaikat itu gak rabi bapak waduh 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 malaikat itu oleh-oleh orang lainnya kok susah tapi kok so pedih seru itu ada awan gak boleh kok so pedih ada awan ada bengi ada bengi saya tidak jelas asli ini kewajiban poso awan bengi asli ini asli ini kewajiban poso awan bengi cuma mergok menungso ini apa manusia diciptakan dalam keadaan lemah Allah faham menungso ini apa menungso ini apa Allahikum sifat rahman rahim seakan gak mentolok akhirnya awan yang penting wistau menggaya kaya malaikat wistau macak kaya malaikat dikumpul malaikat paham gak paham gak makanya makanya kalo saman dikongkong poso poso ganjarannya luar biasa sampai gusia Allah da'wan adzibihi puasa itu milikku karena aku dan aku sendiri yang membalasnya pahalanya rahasiaku terserah aku urusanku rati suju sangking istimewa ini mau menungkong teman juga kira ngantuk ketemuan ganteng kekirena mentolok ngapuiten ngapuiten apa hebatnya orang poso luar biasa gak apa tapi panitiani ngerti ya Sampai sahur Eh Pertama ya Uang bonsu ku mesti duwe karomah Punya wibawa, punya kemuliaan Punya derajat, punya keistimewaan Roto-roto Orang-orang sukses Orang-orang besar Tokoh-tokoh hebat Roto-roto ahli poso Ahli tirakat, minimal Wong tuwe Mbah-mbahi Yang ahli poso, ahli tirakat Wadah contoh nih Ngapun tan gak Pak Karno Ratau Ninggal poso Senin Kemis Ibu nih ahli tirakat Pak Harto Rutin poso Senin Kemis Ahli tirakat, ahli poso Pak Presiden yang sekarang Pak Jokowi Gak pernah ninggal poso Senin Kemis Anwar Zahid Gak kasih dotak terus Ngapun tan ya Uang biyan Yang sekti-sekti Nenggu ya Singkulina poso Caram biyan ya Topo Tarak Broto Ngening no cipto Mekak babakan no wasongo Madep mantep Marangkang murbo Wasesok Akhirnya jadi sekti mondroguno Orang teda setapak paluning pandilan Dipenggurento Otot kawat Balung wesi kulit tembogo Rambuti linggis Keringnya teoli Uyue bensin Isinya cagak listrik Suduk mantuk-mantuk Tumbak laka-laka di bedil mingsil Dituk i bantal Ngorok Ngong sing sekti-sekti Topo Lekor biyan Tirakat Santri biyan Ngajini rapate akeh Safinatun Najah Sulam Taufik Bidayatul Hidayah Talimul Mutalim Kitab tipis-tipis Tapi Manfaat Barokah Roto-roto Santri biyan Ahli tirakat Santri saiki Dora Gelem Tirakat Sak Kiyahine Sisan Ngoyumu Karawena Ngoyumu Atau Dikai Ah Mergonok Kiyahine Bukan Ah Kiyahine Biyahine Dua santri Ditirakati Santri Ditirakati Nitek Tik Moga-moga Sholehah Tik Lumun Nudak Sholehah Sholehah Sholeh Sholeh Ya Allah enggak percaya tau sama ya uang itu lebih solih-solih untuk menuju pinter gampang tapi pinter untuk jadi solih-solih kadang-kadang merodoh angel apa ini kedisian pinternya? mana sih? waduh saya bisa menjawab gusi Allah mari ngecontoh kewan aja loh kewan yang hebat-hebat yang sekti-sekti kewan yang kulina poso kulina riaga, kulina tirakat kewan itu julu isi raja hutan raja rimba bahasa inggrisnya keren the king of alas raja hutan ada apa yang dijulik raja hutan? singa harimau wuuuhh kabe kewan wedi takluk kabe tunduk kabe gajah yang saya mau gede nih gak wani sampai macan kalah hebat kalah sakti, kalah wibawa jerapah saya mau dukure untuk saya mau gede ini kalah kabe lapo macan kok hebat kulina tirakat, kulina poso manganya arang-arang ulan-ulan lagi mangan macan itu sering luwe karena ini orang melaku api kok melakuni koyok macan? lah gak macan kuarekan sih sering luwe mulanya hebat macan wibawa gak kaya orang banyu tengah isu isu pecel jam sepuluh gaduh-gaduh mariduhur soto mariasa rawon marimagrib bakso tengah wenging leler tangituru modelnya banyu tengah kayak wedus panganan yang dipikir ya gak duwe wibawa nanti ada kewan wedi sampai wedus malah wedus itu jerih ketemu garangannya melayu wedus untuk ngisori ada kadal kerusak jinjak-jinjak gak duwe wibawa blas gak kelem poso gak tau tirakat mana meneh ulo kupase mandi ayam disembur mati kebo disembur gelimbung lapo kupase kok mandi ulo ikulina tirakat poso manganya arang-arang sama ntaurohono ulo gak hayemi panganan ulo celutak manganya arang-arang mulanya sakti pak sampeyan dicokot ulo ulo hiju sak jendek cetet sikil sampeyan dicokot lemes ngelimbru ngelimbru ini gak cepet ketulungan oek sampeyan tapi sampeyan dicokot wedus gak bobo palingnya cuma dekak orang dicokot pedus sampe mati gak bobo orang pedus gak tau poso makanya ya ada orang itu yang utri anak gak digatak mboh mboh harus gati pamer horari kameh ya jangan ini cerah Akhirnya berapa ini berapa ini berapa ini berapa ini berpamer mangan ya anung aku teko ya ganti kayak mangan langsung dikon munggah kok sampe yang banser katainya lo mangan seh yang kau sisaku hajur ya wis halo dilanjut betul nih patenono hatimu pengen hati anmanono pinggir segorokan ada orang tua sambat anak tak tuturi balap-balik itu duduk salahnya anaknya orang tua gak duwe upas apa? akalem tirakat tirakat itu tarokah maknanya ninggal ninggal elek guru nuturi murid ditentang sama muridnya gak digatiknya balas anaknya ini guru gak duwe upas lo penting yang ceramah bisa dirungoknya orang ribuan anggitmu gak butuh upas lelik gak duwe upas gak kira digatiknya uang gak rapat sih lo untuk rapat orang piro sih paling orang rumpul, orang selawi orang sekat paling agak itu ada uang dan gak duwe upas katanya ngomong gak kira-kira malah dipenging ngomong sampe kancoe kalau gak ada ngomong kan ngerusak tatanan mingkemo kanu tapi lelik uang seng duwe upas ngacung non sewo kalau tak ngomong liyane cep kelekep yang ceramah bisa digatik nunggu ngaken perlu upas ngelik upas itu gak gampang tirakatnya nang kondok belasan tahun makanya yuk larang upasnya ngelgelekan kan kok sambat larangnya rupa yang gak warga lokal lah mba internasional yang seje eh saya yang ceritanya Raden Syahid berandal loh kejaya julu aneh lo berandal lo kejaya asalnya begal akhirnya iso dati wong top masuk jajaran wali songo pejuang inti islam di Nusantara baru kaiti rakat yuan poso riadok dikir asalnya kan begal pas begal lo alas asing lewati sunan bonang sunan bonang sodagar kaya gua wotong kat teko emas begal waru hana uang gua wotong kat teko emas jadi cekat dilarang mandat begal yang wana iku ilah nyegat masa wana begal ngelarang mandat itu duduk begal bencong begal mandat ya karung gugah yang merem merem lapo nak tongkatmu tak jaluk emas iya ini emas tak jaluk pon kekno selamat terus no melakumu akon kekno tak rebut tak pekso tak pateni anjanya begal oh kon kepingin emas tak ikisak piro didi ikala emas wotare ini disuding sampai sunan bonang tadi emas woi pangi godongi sak witi witi tadi emas ke abe begitu wotare ini berubah tadi emas raten sahiti berubah pikiran malah gak kepingin anjanya are cerdas malah gak kepingin cerdas rugi yang cuma oleh itu, itu seakan-akan sentik podo-podo aku jangan luk dungu orang ini aku luk duit dungu kayak orang ini, enak karena nyodang-nyodeng apa tak suding jadi emas anjanya arek cerdas modelnya kayak yang ceramah lapo mencep ini ada yang bayangnya, enak nih aku udah dibuja ini orang itu kan ini gak boleh sampai yang seneng dengan aku langsung ngomong, terus bah aku gak kepingin itu lo mau jari ini kepingin emas iya kepingin tapi duduk itu mbak terus apa karepmu, aku jangan luk dungu mbak langsung dopro musikile sunan bunang dirangkul aku jangan luk jadi murid sampean mbak aku jangan luk dungu sampean mbak kok apa-apa tak suding jadi emas abad nah, abad ya wistak lakonan ini kuat dah kan, kuat, nekat oh no pokonku dupo sotelung tahun lo ya, waduh sirangiro kuat ngepomane asu di samping poso kan riaga dikir wiredan di pinggir kali ini telung tahun dilakoni temen lolos lulus lulus makanya akhirnya dijulu isunan kali joko aneh wong banyu tengah gak tau poso gak tau tirakat gak tau wiridan cocoknya dijulu isunan joko kali tapi penggawiannya gak mancing yang ngisi sampai menunggu desel ya ya Allah wes 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 kesaktian yang paling sakti itu sakti yang bisa nunduk nafsu 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 kuat ke-keh tapi lu gak bisa ngalah nohoho nafsunya dewi nangis ya wis nanti seseli pentil lah meneng nah ini lah ya ini bener kita tambahin limang menit terus 1 jam wrong jam telung jam makasih kalau mau nyongani lo biru ngajar uang ya kapan-kapan aku orang undang lho apa? antrinya suai lah yang pengen cepet yang mau dinmu itu undangan cepet itu kalau undang seikimannya langsung tekona ngomahmu mesisan gak wak diukur sesan kan aku janyah yang pengen cepet kalau mau ngundang aku gak ada suai-suai anggitmu dua utang suai yang seneng antrian jadwal sampai telung tahun ngutang itu gak seneng aku ada ini jatak batas itu stop gak nopo jadwal ya tawar saya jadwal setahun ini buka rong di notok kalau mau nopo jadwal yang ditemukan aku yang seneng ini jadwal ya apa? jadi tugas jadi tugas ini harus dilakukan asli ini gak seneng aku bayangnya ya apa aku berangkat terus pamitan ya yang aku berangkat lu ini jawabnya apa? ngaji terus gak semendal itu hati rasanya anggitmu nguntungnya yayangku kok sabar yang rogak ada yang mbo ini demi siapa demi umat sampai ngalah anggitmu ini lagi ngaji dikanduli dikanduli mabik orang readak-wedak itu udah seneng yang mengaku wis-wis ya apa? pun, bupun lah aku kasih ngerang nopo mau laki kok waduh? Jadi kesaktian yang paling sakti itu tidak bisa menunduk nafsunya Tapi tidak bisa mengalahkan nafsu Maka kesaktian yang paling hebat yang mampu mengalahkan hawa nafsunya sendiri Nafsunya tidak bisa dipateni, karena nafsu dipateni malah tidak ingin apa-apa Tidak ada di uang sampai, ditunduk nafsunya setan Terus nafsunya dos mau binatang ternak, ambil nafsunya Aku minimal kuya, kita tunduknya, kita selulut Akhirnya jadi nafsunya itu bermain Ini yang dipanggil Allah dengan panggilan terindah Biasa itu wajanek tahlilan Ya ayatuhan nafsul mutma'innah Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah Fadukhuni fi ibadi wadukhuni jannati Wahai jiwa yang tentram yang tenang Jangan nafsul mutma'innah Kembalilah kepada Tuhanmu Dalam keadaan ridho dan diridhoi Kamu ridho, Tuhanmu juga ridho Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku Dan masuklah kamu ke dalam syurgaku Jadi Takwa Ya ada ukurannya sih Buang ceramah ada ukurannya Ini penceramah biasa Biasanya Masih mari kita mau Biasanya 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 Apa? Larang 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 Biasanya 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 Maka Kalau Romaldon Ini Tidak Mampu Membuat Kita Menjadi Lebih baik Dalam beribadah Mungkin Hanya Kematian Yang Akan membuat Kita Menyesal Karena Meninggalkan Ibadah Nah Wah Gawain Status Wah Angil Kata-kata Gini Gawang Cerdas Ya Diulangi Diulangi Kalau Bulan Romaldon Ini Tidak Bisa Membuat Kita Lebih baik Dalam Beribadah Mungkin Hanya Kematian Yang Akan membuat Kita Menyesal Karena Meninggalkan Ibadah Artinya Begini Hidup Ini kan Harus selalu Lebih baik Maka Romaldon Kali ini Harus Lebih baik Daripada Romaldon Romaldon Yang telah kita lewati Ya Mudah-mudahan Romaldon Kali ini Jauh lebih baik Daripada Romaldon Romaldon Yang telah lalu Kita berharap Dan berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Masih Diberi kesempatan Untuk bertemu Dengan Romaldon Romaldon Berikutnya Tapi Sampeyan Yokudu siap-siap Waspada Siapa Tahu Ini adalah Romaldon Terakhir bagi Sampeyan Tahun depan Sampeyan gak ketemu Romaldon lagi Siapa yang bisa menjamin Kalau tahun depan Masih ketemu Romaldon lagi Sampeyan kudu siap-siap Sopo ngerti Romaldon terakhirmu Lu Nek Sampean Nisok nganggep ngunuh Mesti Ibadahnya api Gak mungkin Romaldon Disiasiakan Karena menganggap Bahwa ini Romaldon terakhir Mesti Ibadahnya api Oleh karena itu Para jamaah Sisa Romaldon Yang tinggal berapa hari Jangan sampai kita gagal Karena menjalani proses ini Ada yang gagal loh ya Kalau tahap awal Biasanya Masih banyak yang lulus Enteng soalnya Tahap awal itu mergok Wahyai rahmah Wahyai kasih sayangi Semangat-semangat Ibadah wong Banyu Tengah Bosa Semangat Salat tarawih Semangat Gurung Adhanisa Lu berangkat Manggones Sof narep diwi Sajatai digelar Anyar Sajatai Biasanya gak tau digaik Semangat 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 Angap Angap Ya tutup Semangat 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 Apalagi Di tahap Akhir Yang itu justru Ibarat pertandingan Ini Bapak Final Ibarat pertandingan Itu yang paling Menentukan Untuk meraih Piala Tapi Banyak yang gagal Saya kalau Ngajinya Di Instansi Instansi Di kalangan Birokrasi Menengah keatas Kalangan Akademis Ini kan kalangan Jemburis Ya biasanya saya Kritisi Ya Menjelang Lebaran Romantan Akhir Itu Babak Final Justru Paling Menentukan Lulus Atau tidaknya Kita Tapi Banyak Yang mudik Gara-gara mudik Akhirnya Bisa gagal Bahkan 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 Kadang ada yang Demi bisa mudik Melakukan kejahatan Tidak Tidak Banyak Tidak Tidak Masjid Pasar Tidak 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 ngomong-ngomong dibantah orang aku masih ngerti obaya cangkemu ngomong-ngomong ini gak ada macam-macam karena orang cerdas ya artinya jangan sampai gara-gara bikin kue gara-gara gak ada jajan terus sampai alasan capek, alasan payah ibadahnya tidak ada jajan tadi, praktis, gara-gara gara-gara yang pasar pesen online iya kan? iya kan? tapi kenyataannya kan gak? wakas yang ribut berkara, kok masak ini? kelambing ini, tukung ini, tukung ini tukung ini, tukung ini akhirnya justru di akhir Ramadan ini ibadahnya kendo ini rugi serugi ruginya rugi Rasulullah itu kalau memasuki 10 hari akhir seakan-akan wis gak ngurusi umat seakan-akan bener fokus ibadah kewabah disemangati ayo ibadah, ayo ibadah itikaf, ayo itikaf mencukur an, dikir itikaf, dongong menghadang laylatul qadar 10 hari akhir kita kan gak? ribut persiapan riyoyo merayakan hari kemenangan ini orang gagal kok merayakan kemenangan ini orang koplak sama ini aku gagal malah merayakan kemenangan udah kalau ada sekolah loh ujian awal lulus, tahap kedua lulus bareng ujian akhir yang paling menentukan gak melu nanti deh ngeternuh ibu ini belonjong di pasar gak persiapan masak syukuran kelulusan ini orang yang ada di kucluk gak lulus maka ini aku gak tau ribut riyoyo gak riyoyo yaa, itu padahal yang ngaji terus ini gak mikir jajahnya menopo pakaiannya ya opo harus gak mikir oh persennya oke ya mergo gak mikir itu mulanya oke, saya ngeki lalu sama mergo ngongong ngono itu, makanya anak saya nge-reken tabok wis-wis jam 11 kurang kurang ya ampuh lewes iya pokoknya romadonmu itu bener menjalani proses menjalani pendadaran di romadon ini lulus ya itu yang layak menyandang mendapatkan biala akbar minal a'idin wal fa'izin mendapatkan idul fitri gak lulus ya gak pantas ya gak lulus ya gak lulus ya makanya endingnya la'allakum tatakun lah taqwa kriteria ini yang nopok berdasarkan ayat quran gak ada kriteria taqwa, definisi taqwa oke zaman si tas mojo quran buka pertama mari fatihah surah al-baqarah gak langsung nerang definisi taqwa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim alif lamim ini kitab al-quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ini kan sudah definisi taqwa berarti orang taqwa itu tidak ragu-ragu menjadikan al-quran sebagai petunjuk hidupnya pertama nanti setelah ini yakin dan tidak ragu-ragu menjadikan al-quran sebagai petunjuk hidupnya makanya lihat seperti ini syahrul ramadhan الذي unzil fihi al-quran hudan linnas hudan linnasi wabayyinati minal huda wal furqan bulan ramadhan bulan 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 Al-quran diturunkan fungsinya tiga kalau di sini satu udal linnas sebagai petunjuk global bagi manusia wabayyinati minal huda Penjelasan rinci tentang petunjuk itu Welfurqon, pembeda yang benar dari yang salah Yang baik dari yang buruk Berarti dari sini Quran itu adalah berfungsi sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda Al-Quran adalah landasan ideologis Al-Quran adalah landasan konstitusional Al-Quran adalah landasan operasional Understand? Ya, kalau tidak mengerti yang penting, yes Kadang ada istilah, mari kita bersama-sama membumikan Al-Quran Membumikan Al-Quran Memang Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang di bumi Bukan diturunkan untuk orang-orang di langit dan di planet lain Nah, dinamakan Al-Quran itu berarti kan bacaan Sayangnya, orang Banyu Tengah ini belum banyak yang bisa membaca Al-Quran Sayangnya, orang Banyu Tengah ini belum banyak yang bisa membaca Al-Quran Baru bisa membunyikan Apa bedanya membunyikan dengan membaca? Beda dong Kalau membunyikan, itu memindah dari tulisan ke ucapan Namanya membunyikan Ngerti, gak ngerti, pokoknya ngunik no Kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan Disertai pemahaman Ngerti, karena diunik no Ini jenis moco Lalu sama, ada yang ngerti, karena itu ngerti, karena itu Apakah maknanya itu Lah, ya, itu jenisnya cuma mau Eh, ngunik no Ayo, bantau Aku ngomong, saya tak pikir Kalau hanya membunyikan Itu dapat pahala Tapi gak bisa dapat hidayah Gak bisa dapat petunjuk Nah, kalau membaca Ya dapat pahala Ya dapat hidayah Ya oleh ganjaran Ya oleh petunjuk Itu yang moco Gak moco, ya oleh ganjaran Tak Tak horob sekolong Itu yang dewe Gusi Allah, itu yang perhitungan Itu yang jenis, ada yang cili Embuh Ya oleh setidaknya Sampai membunyikan Nah, ini pembaca Al-Quran Ini mempunyai Kedudukan yang luar biasa Sampai Dalam arti majaziah Kanjeng Nabi Dawuh Innalillahi ta'ala ahlun fil'ar Sesungguhnya Allah itu punya Keluarga di bumi Sekali lagi Dalam arti majaziah Runga enak Mereka gak diserius Ngomong-ngomong Karpedewa Keluarga ini maksudnya Duduk kok Family ini Kerabate Bate Mboten Dalam artian Diperhatikan Dan disayangi Siapa yang ingin Berjumpa dengan Allah Mulyakan keluarga Allah Kanjeng Nabi Dawuh Muno Para sahabat Akhirnya bertanya Halillahi ahlun ya Rasulullah Apakah Allah punya keluarga Wahai Rasulullah Nah Lillahi ahlun fil'ar Ya Allah punya keluarga di bumi Manhum Siapa mereka Alladzina yakra'un al-Quran Orang-orang yang ahli membaca al-Quran Membaca loh ya Muggo-muggo Semua ini termasuk Pembaca-pembaca al-Quran Tingkat dunia Kalau perlu Tingkat akhirat Jadi Pengajian Nuzulul-Quran Ini Sing ceramah Itu bukan hanya Pembaca al-Quran Bukan hanya Pembaca al-Quran Tingkat dunia Lek beringatan Nuzulul-Quran Harusnya Yang kasih ceramah itu Pengamal Al-Quran Tingkat dunia Tapi orang Ngira nemu Gue lihat Yang ini Yang ini Kapolsek Tingkat Khoatir tak garap Enggak Enggak Soleh Lukman Kurdi Ini Anak Buahku Ketembiyan Anak Buah Pangkatnya Ketembiyan 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 AKP Gak muda-muda Ajun Komisaris Polisi Pangkatnya Sret-sret Teluh AKP Ajun Komisaris Polisi Aku Sang Dure Rung Tingkat Dure Ketembiyan 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 Melati Sertai Ketembiyan Kompol Komisaris Polisi Ketembiyan Ketembiyan Melati Luruh Kelas Kapolres AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi Ketembiyan 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 Sertai Ajun Ketembiyan Rene Seperti Macem-macem Ajun Ajun Ketembiyan Abis Menengok Peroy Personal Yang Dure Macem-macem Yus Siddhar Allah Musil Ala Muhammad Kanjing Nabi terus Terus Demi Allah Siapa yang memuliakan Pembaca Al-Quran Dimuliakan oleh Allah Siapa yang menghinakan pembaca Al-Quran Dihinakan oleh Allah Siapa yang meremeh pembaca Al-Quran Diremeh kalau Gusti Lalu sampai Kalangan malaikat yang ada Kari Pembaca Al-Quran di kalangan malaikat Siapa? Malaikat Israfil Malaikat Israfil itu Tugasih kan nyobol trompet Ruhmu laku Anggitmu itu Tugasih mengikuta terus Tugas liannya Malaikat Israfil itu Tugasih nyebul sangka kalah Kalau disebul kiamat Maksudnya apa? Ya tidak apa-apa Maksudnya yang meremeh pembaca Al-Quran Tidak ada yang lain Maksudnya Maksudnya ada instruksi Kau nyebul Untuk pembaca kotor Tidak ada yang lain Disebul cuma muni seprapat Berarti kiamatnya cuma seprapat Maksudnya yang meremeh pembaca Al-Quran Pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat Malaikat Israfil Suaranya paling kuat Tidak kuat juga tidak dikong nyebul Yang grup drum band itu Yang bagian nyebul trompet itu Yang nafasnya kuat-kuat Suaranya kuat-kuat Suara njebrak Suaramu Bantiknya tugasnya Nah Lenduk suarga Mene Tidak ada Lek saman si dom rono Mene Itu tiap dino Jum'ah Ada acara seremonial Acaranya apa? Ketemu ke si Allah Tiap hari Jum'at Agendanya Ada acara seremonial Ketemu Allah Berjumpa dengan Allah Memandang wajah Allah Itu adalah Kenikmatan terindah Kenikmatan terbesar Dan terdaksat di surga Itu jadwalnya tiap dino Jum'ah Tiga acara seremonial Maksudnya buka Malaikat Jebril Pembawa acara Diomongi temenan Gak percaya Tak antem misi sana Serius ini Aku ngomongnya Gak syukur ngeplak Korinya siapa? Korinya Nabi Dawud Sengduwoco duduk Zabur Nabi Dawud Nanti di surga Yang membaca Al-Quran Kori Tingkat akhirat Jadi korinya Nabi Dawud Salah satu Salah satu mu'jizatnya Nabi Dawud Ini kan suara Ketika Nabi Dawud Membaca Al-Quran Apa yang ada di hadapannya Leleh semua Ini misalnya aku mau Salah ini leleh Aku yang mau ngetonong ini Aku lihat Tahu Nguno Temen Itu leleh Terus dari apa Saking hebat Bacaan Nabi Dawud Dan suaranya Nabi Dawud Dan gedah satanya Al-Quran Semua yang ada Benda-benda yang ada di sekitar itu Meleleh semua Ancetnya bener Mau gak sama Nunggu Nata Korea mau Lau auzalna Hadha Al-Quran Ala jabanin Laru'aytahu Khosy'an Mutasaddi'an Min khosy'atidillah Andaikan Al-Quran Diturunkan Kepada gunung Makan niscah yang gak kuat Hancur Lebur Luluh Lantak Lesa ini Diturunkan Kepada orang banyut Tengah Kok mendeles Gak lapo-lapo Berarti hatimu Lui atas Dimbang watu gunung Nungguyu Ancetnya waduh Berarti hatimu Watu seru Lui atas Dimbang watu gunung Nunggu Kepada Quran Tambah cengengesan Soalnya apa Soalnya zaman Ya garuh karpi Garuh maknane Makanya tanggah Jio Ayu Oon Ini masih Rang jam Loh Ini Gak kerosok Ini gak gini enak Coba Gini gak enak Setengah jam Nunggu 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 Malah dibung Kulhu Ini Makasih, Shay Shay, ini di sebelah ini Di sebelah ini, ini sayang Di sebelah ini, kayak Saiton Ya Allah Beri pun, siapa pun ke? Ya, wos Ada mana pengertian taqwa? Bisa pirang-pirang, mari kita ikulah Mana? Al-lazina yu'minuna bil-gaybi Wa yuqimuna shalata Wa mimma Razaknahum Yunfiqun Itu kan juga pengertian taqwa Orang-orang yang beriman dengan yang Menegakkan sholat Suka berinfak Terus ayatnya yang fenomenal ini Wasar'u Ila maafiratim Min-Rabikum Wajan-Net Arduhah Assamaat Wal-Ard U'adat Al-lazina yu'minuna bil-ghaybi Al-lazina yunfiqun Fisra'i Wal-dharra'i Wal-kawimuna al-ghaydi Wal-kawimuna al-ghaydi Wal-aafi na'an innaas Wallahu yuhibbul muhsinin Tau meres Malah kiyar-kiyar Gak leleh tapi hatimu ser-ser Asli ini hatimu kan meleleh Kamu aja yang gak mau jujur Ya Allah ya Allah Lepasnya ada dikai akeh pengertian Takwa iku ini, takwa iku ini Di samping ancin-sangking pentingnya Ya supaya kalau sama ini wawasannya cek luas Uang itu wawasannya luas Sikapnya luas Tak boleh nih tak boleh nih Uang itu wawasannya luas Sikapnya luas Oh iya gak update status Nanti gak koyaku gak Lepasnya pendapatku salah Lepasnya gak cocok Kami pemikiranku keliru Tak mau Bokai lepasnya ini syirik Bid'ah kafir Itu ketorong wawasannya masih sempit Pandangan keilmuannya masih pecik Makanya aku pesenang sampaian Lepasnya guru, ustad, kiyai Yang kiyai temen Atau kiyai-kiyai Lepasnya aku tempat dibutti tak sampai Cari yang ustad dan kiyai kanan Atau ustad kiri Maksudnya ustad kanan ini apa? Ini seorang yang mau contoh Lepasnya aku temen Aku tahu koran, tahu tafsir Kitab-kitab kuning, kitab-kitab turus, kitab-kitab salaf Aku tahu Aku ustad temen, kiyai temen Dan ustad kiri aku tahu Terjemah Aku paling mentok guru besarnya saya seh google radiyallahu anhu makanya aku ya ada diceluk ustadz diceluk kiai sih ustadz cek kiai tapi adik gak bisa mau coba walaupun painter ngecopros ngeceh kayak apa males aku melu aku tadi melu kiai-kiai ngulang Shafinatun Najah, Sulam Taufik, Fathul Kore, Bidayatulidah, Ta'limul-Muta'lim yakin aku sama manusia itu kok menang kan? aku ngerti gak? ya ustadz kanan diperk filosofi itu kanan ada yang kanan dibangkan kiri apa-apa lah ada yang tengah dibangkan kiri manusia apa aja manusia aku apa aja manusia? pilihan mereka yang mana kira-kira mereka buka mereka bilang yang kanan yang kanan kanan aku kan cerita aku kondok aku bisa gak boleh goblok uang pak lurah mau ngomong bebas yang penting jangan golput gunakan haknya jangan nanti gak milih milih apa? istighorah orang islam istighorah ini kalau petunjuk menanggung si Allah kalau dikai petunjuk kayak isyarah misalnya isyarah ngipi petok aku berarti kan melok aku orang ngipi misalnya kok ngiling-ngilingin cerama ya berarti petunjuk petunjuk orangnya 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 Allah 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 Muhammad nah iya ini orang orangnya kadang merasa enak terus 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 dhukur ya gak ngerasa ya apa ini enak 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 orang yang melihat wawasan luas sikapnya luas gak terus wah gak kaya aku gak gak kaya ini salah haram sirik pita enggak jadi luas itu kayak banyu banyu itu simbol keluasan itu ada yang tidak banyu panggungan yang modelnya apa itu? banyak ada gadung, ada kayu, ada watu ada panggungan yang paling dukur, ada gunung ada panggungan yang paling jeruh ada sumur, ada jurang ada panggungan yang paling banyak, ada panggungan yang paling segera sungai kali ada jublang, ada kenti, ada panggungan sampai panggungan yang rapat terbuntuh banyak kelapa itu, ayo dimana-mana bisa, air itu dimana-mana bisa ada gelas, ada jaringan, sampai matamu itu banyak ada panggungan itu siapa ngomong matamu diwimu? panggungan yang longgar jembar banyaknya bisa panggungan yang nyelempit terus dikempit banyaknya bisa luwes makanya betul-betul ulama itu bukan hanya punya IQ intellectual question tapi juga harus menguasai IQ emotional question ngerti kondisinya umat mulanya nganggut filosofi ini yang berlaku tembang ulama itu jadi cahangon nganggut sistem angon lah namanya angon mesti nggak ngurir ini kalau ngangon ini nyambur ini misalnya angon pedos ya ayo, nang jeplak mana namanya angon rungoknya itu malah ini lakukan jadi cahangon cahangon iya angon ini mesti nggak ngurir ini nggak ngurir ini apaan nggak tepat? eh, ngono kalau ada yang ngarepe nggak ngarepe itu jenisnya belantik angon ini tetep nggak ngurir ini apaan ngakun ini wes tepat wes bener ya itu jarno ini jenisnya angon belantik kelem nggak kelem seret makanya Pak Lurah jadi pemimpin itu juga belantik pemimpin itu juga angon sampai anak nggak ngelak pemimpin itu pemimpin itu yang di filosofi angon jadi pemimpin itu yang belantik nyonyor sampai anak ciri ini nggak nafsu nggak ambisius misalnya ada orang mari nyalon Lurah kalah nggak terima nyalon mana kalah mana nggak terima nyalon mana mesti ambisius nafsu berangkatnya jadi ini nggak api lah apa-apa berangkatnya ke nafsu menengah Pak Lurah saya nggak ada yang nyanyi sampai anak ini orang cerdas dikatuk-katuk padahal padahal karepku yang ngono angon makanya ya kenapa para ulama berhasil soalnya pintar angon ini yang saya maksud punya emosional question jadi dati kiyainang deso kalau dati kiyainang kota karakternya beda gayanya beda kenapa masyarakat yang dihadapi berbeda jadi kiyainang deso yang didepi masyarakat deso pemikiran deso paling ngadepi masyarakat pertanyaannya dikatakan salat rawat ini yang harus dikatakan jadi salat subuh ini yang harus dikatakan dikatakan keluarga mati yang harus diselamati dikatakan jadi yang panen gabah itu yang didepi masyarakat deso pertanyaannya dikatakan kalau yang menerima mayat yang kuburan yang benar melakuinya gak ngarep mayit tidak ngamburin mayit pertanyaannya orang deso lo aku tahu dikatakan yang menerima mayat dikuburan yang benar melakuinya tidak ngarep mayit tidak ngamburin tidak menerima yang penting mayit yang dikatakan ini dek-idek kalau di takok lene jadi kaya di kota, dihadapi masyarakat kota pemikirannya lebih modern pertanyaannya juga lebih modern ya bagaimana hukumnya akad nikah melalui internet kaya kudusan jawab gak masalah boleh, gak apa-apa tapi karena akad nikahnya melalui internet nanti njimaknya juga harus melalui internet caranya ya download hasilnya di print ngono makanya ya sunan kudus saya Ja'far Sotik berjuang Islam di daerah kudus dan sekitarnya yang waktu itu masyarakatnya masih banyak yang beragama Hindu dan sangat mendewa-dewakan sapi menghormati mengagungkan sapi jadi sapi itu bagi mereka bagi masyarakat Hindu kudus waktu itu termasuk Al-Mukarrom Al-Mukarrom sampai saat ini di India yang ada ada pak mobil kalau ada sapi turun yang ngembong gak wani melaku terus mandek takut ganggu Al-Mukarrom yang lagi tidur jadi katanya melaku yang ngeteni saat ini Al-Mukarrom nah masyarakat Hindu kudus yang betul-betul menghormati dan memuliakan sapi ketika idul adha dan ayamu tashrek umat Islam beribadah korban yang mampu kan nyembeleh sapi tersinggung ya apa wang Islam dewa aku dentein akhirnya tak ewangi kalau ini kawang sambat aslinya kempat sambat ini kapal sek dan migren kumat jadi ngeluh separuh asli ngempet sangkingannya warasnya wang ngayu-ayu alah sengalek rau samelu ayem akhirnya sunan kudus ambil kebijakan untuk warga kudus demi meng hargai saudara-saudara kita yang beda agama korban korban jangan nyembeleh sapi mereka sakit hati ganti nyembeleh kebu sampai tadi ilah-ilah ini wang kudus rawani makan sapi urib aslinya gak apa-apa lo asalnya ganti nyembeleh kebu boleh seperti itu boleh menurut imam syafi'i boleh menurut imam samudera luas paham wali sang dakwah islam yang jawa ini kb hafal quran hafal ratusan ribu hadis saksana tapi ngadepi wang panceng jungpangkah banyuteng orang kenal islam orang kenal islam orang seneng haji orang langsung disuguhi ayat quran disuguhi hadis enggak enggak doyan kok disuguh-suguh malah mendal itu Hindu buddha kelenek kelenek bangsa nyai basingah nyiblorong nyiroro kidul nyiroro lor nyiroro wetan nyiroro kulon nyiroro pojokan maklampir nini pelet gerandong wa ala alih wa sahbih ajma'in lagi yang langsung disuguhi ayat quran disuguhi hadis mendal orang gurung doyan langsung ngajak islam kola cain kola sallallahu wa sallam mendal orang gurung kenal kalau orang gak doyan duran langsung disuguhi duran dipaksa makan dilotek lotek yang ngamuk yang rahimu dihasap pulit duran gak ngunuh caranya ditut apa senenggane masyarakat ditut masyarakat banyak tengah senenggane cangkruk warung kopi wali nyebar agama melalui cangkruan di warung kopi nanti perbincangannya seputar agama di sisi pingguno mungkin senenggane cangkruk warung kopi sampai selesai ya salah mu dewa bu lapo gak seneng ngomong kopi nangoma edisi beda pelayanan beda service beda warung bersih yang juga bersih hambunya wangi sikap ramah sik teko sampe an monggo pinara bujumu teko tau bukan anak lapo ada mulai barang berduit agak enggak 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 duit enggak melebu emak enggak 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 bengi kelon sampai kantongan ini warung itu masya enggak 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 ditawani kopi teteh bujumu tau ketawani kopi langsung kedap sekedap tirantos kalau udah melakukan ikhlas dengan senyum ngeraci ya pas ikhlas ngodoke sampe umut mendidih betul nyuntek ya lo nalun muda kayak ikhlas sekarang goyangi siapa ngomong diopay mau leo paling badin lo limang tekan sepuluh sikap yang ngono api paling badin limang sepuluh ngomongi ikhlas masyaallah mulai ngenak mau kopi ini disuguh nalus terus dijajari tidak ngobrol ngomongi yang enak ngomong kopi gorong ditawani mana tambah no pemboten ayo sampai bujumu kayak kopi 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 ya berangkat tapi ambil mulak linci bunuh itu mecau melakuin seledat 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 yang tidak ikhlas 11 sampai mecau akhirnya raciannya mesti tidak pas ngomong kokorat karet ngodok banyu ngomong disuntak yang ngodok orang 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 melembung ya wiss ngomong ini menyebabkannya kalau ngomong 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 tek harus dihubrak nanti ngomong tegal selawan nanti kokop menokop ini ngomong kerasan ngomong ayo kan bantang warung diupai paling ngomong 5 10 10 diupai diupai ngomong sek prabote ngomong kamari ngomong 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 kulkase dikei sepeda motor dikei kelambi pirang pirang dikei kalung dikei gelang dikei cincin dikei dwe bengi dikeloni ngomong bojomo selatu krawos saya ngomong wedok tepak model yang lana kudukat dikuasai sama yang ngomong manut ngomong wedok kerja pola gak karuan bareng oleh duit dikei dikei sampai kudukat rokok ngemis ngemis jalo lana 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 goblok lana 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 duit dikei ngemi ngemi goblok yang cerdas ada orang lainnya, dua juga seperti apa kalau tidak berhubungan, dua juga ada yang membunuh benda hara umum mati nih kru ngutah blok makanya koplo itu didesain hanya selempitannya manfaatnya, itu desainnya lumayan ada yang geresek kan produsen koplo makanya dikasih desainnya, aku nyelompit ada duit cuma yuk hati-hati yuk, hari ini jelas operasi kopiaknya eh orang bihan senangannya wayang, kesenian lho para wali menyebarkan islam melalui media, kesenian sunan kalijogo, sunan bonang, sunan giri, sunan derajat, pinterndalang aku lakukan pewayangannya disisipi ajaran agama itu, senangannya tembang enggak tembang karya-karya para wali akan tembang lir-lir, seluku-seluku gundul-gundul cublek-cubek turi-turi itu itu filosofiku, ajaran agama apapun-apapun aku lihat diundang mana yang tak terang melalui, kalau ngurung-ngurung ngurung doyan islam langsung disukui dari ayat Qur'an hadis dikemas ya apa supaya doyan ibarat ada orang tidak doyan duren apa itu? bayu tengah mereka itu tidak doyan duren buah kelas panganannya orang get tidak doyan, tidak doyan tidak doyan tapi seperti pohon seperti petang karung tidak doyan sate tidak doyan ada pedos, ada sapi tidak doyan ada segera seperti telung pering itu cinta aneh lah keliru koceng wah aneh kok ada yang aneh tumpah ada mobil yang wapi kelasnya mobil mewah di AC beliung 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 balong kere itu tumpah ada truk tumpah ada segera tumpah ada balong kere yang ada itu ya kopengnya kopeng segera dengan perak perunggu emas itu cocok api pantes kopeng kere perunggu abu dari perak ledeh dengan emas itu malah nyenyek jodohnya di selobok isodo sampai di taleni benang ini tidak boleh mari kalau orang tidak doyan durens sehingga konsumsi langsung durens 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 itu tidak doyan apa caranya supaya durens bisa dikonsumsi dikemas dalam olahan bentuk lain bukaan pecan buangan di sini cukup dagingnya ayo di jeladreni campur tepung campur telur campur bahan-bahan ini gawin roti roti rasa durens durens ini tetap garap berarti kebacut kalau dikemas itu malah doyan arik cili gak doyan durens gawin es krim es krim rasa durens ayo ngomong tetap garap dikemas caranya ya apa supaya ngarep gak kurangan akal makanya dakwahnya berhasil cara memasukkan Alquran memahami Alquran juga begitu sampai langsung memahami Alquran langsung ayat quran gak dua piranti gak dua alat kopla utakmu mulanya terus melalui poro alim melalui poro mufassirin melalui poro kiai ini kari meruwi matengnya enak tuh sampai langsung saman gak dua pirantini gak dua alatnya kok kemeletak kalau saman pengen ngombe madu langsung nyesep ke siletetawan abuh lambe yontai nono diperes dise diperes diperes kalau poro ulama poro kiai yawes yawes kok gak boleh marius setengah rolas moh 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 ini rumah aku tak terang no kabe semuanya semua sisi semua aspek tak rangkum kabe wes moh 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 ngeyel itu mau aku ngalah tak tambahin terus tak tambahin terus saya itu moh ini saking ngaknya bejomu bukan dobel biasanya aku lo gak tau loh semuanya gak ada dobel karena ini sisi yang siji mau kurung gak sidok mau apa gara-gara ini gak aruh aku nanti ditambahin mana gak wes itu aja sama aku itu aja kondisi ini awalnya supaya soalnya bapun dino rumah itu bapun dino telu 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 bapun dino tapi ini waktu sedinodok ini seneng ya sitok awan mau bisa turur yang mau tetap ngaji aku ngaji sampai orang-orang berangkat turunnya mobil payah ini sampai ke pelara aku bisa dikisah aku bisa waheng ini ngempet tisu tisu panitian yang cerdas begitu penceramah waheng tisu tisu mana tisu mana aku segerang pokoknya ngusapin tangan kayak kelambingan ya izin ini panitian yang oon wes 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 rs w w b u terima kasih